Kehidupan di dalam Tuhan tentunya tidak seperti roda yang kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Tetapi kita tidak bisa menyangkal bahwa kehidupan kita tidak selalu berjalan mulus dan tanpa hambatan. Tantangan dan kesulitan kerap kali kita hadapi, entah dalam usaha, keuangan, pelayanan, dan lain sebagainya. Terlebih-lebih saat ini di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dalam firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Setiap orang mempunyai tantangan dan kesulitan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaannya masing-masing. Nah bagaimana agar kita tetap bertahan pada saat mengalami masa yang sukar? Untuk itu kita perlu memperhatikan dan mengingat tiga hal ini, agar kita tetap bertahan di masa yang sukar sehingga kita berhasil melaluinya dan keluar dengan tetap berdiri tegak. Satu, ingatlah bahwa kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami masa yang sukar, maka Tuhan yang sama akan menyertai dan memimpin kita untuk melewatinya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, Tuhan Yesus adalah Allah yang setia yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Apabila kita mengandalkan Tuhan, maka dia ada setiap saat untuk menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Kasihnya kepada kita tidak akan pernah berubah dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasihnya. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, karena ada saat-saat sukar di mana kita merasa tidak mampu lagi memikulnya. Tetapi gantungkan harap kita kepada Tuhan dan andalkan dia, karena baginya tidak ada yang sukar. Dua, ingatlah bahwa kesulitan dan tantangan datang bukan untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita, tetapi justru untuk melatih dan mendewasakan kita. Seperti ujian sekolah, tantangan dan kesulitan menjadi sarana untuk kita naik kelas. Menjadi semakin kuat, semakin dewasa, dan semakin mengasihi Tuhan. Dalam Yakubus 1 ayat 2-3 dikatakan, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jangan biarkan iblis memanfaatkan tantangan dan kesulitan yang kita hadapi untuk menghancurkan dan membawa kita jauh dari Tuhan. Tetapi justru melalui tantangan dan kesulitan, kita menjadi semakin kuat dan semakin dekat pada Tuhan. Tiga, ingatlah bahwa ada kemuliaan di balik setiap tantangan. Tidak ada pesta yang tidak pernah usai, tidak ada badai yang tidak akan berakhir. Demikian juga tidak ada tantangan dan kesulitan yang tidak akan berlalu. Saatnya akan datang bahwa segala tantangan dan kesulitan akan berakhir. Asal kita bertahan melewatinya, maka tersedia bagi kita kemuliaan yang jauh melebihi segalanya. Saatnya akan datang, air mata akan berganti sorak-sorai, dan duka cita akan berganti suka cita. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, Tanamkan, sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jangan lihat beratnya tantangan yang sedang kita hadapi, tapi arahkan pandangan kita dan lihatlah kemuliaan kekal yang tersedia untuk setiap kita yang tetap setia sampai pada akhirnya. Tanamkan dalam-dalam di hati dan pikiran kita tiga hal di atas, agar saat datang masa yang sukar dalam hidup kita, kita tetap bisa bertahan dan menjadi lebih dari pemenang. Miliki sikap hati yang tangguh dan tidak gampang menyerah dengan tetap sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.